Bisnismu terkendal ongkir. Pakai gudang Yubi, ongkir hanya 9.000 sejauh. Sekarang ada di Sumata juga lho. Yuk daftarkan bisnismu sekarang. Gudang Yubi, saluran distribusi online. Jika produk Anda bisa menjadi imprint dalam masalah rasa di negeri Anda terutama, maka Anda akan dianggap sebagai... Yang pertama, yang sering dan yang ori. Pada tahun 1900-an, Conrad Lawrence meneliti fenomena penetasan angsa. Sekelompok anak angsa yang menetas dari cangkangnya, siapapun bisa jadi manusia atau hewan lain selain angsa, yang mereka, anak angsa itu, lihat pertama kali pada kondisi kritisnya 13-16 jam pertama menetas, akan dianggap sebagai induknya. Kemanapun ia pergi, anak-anak angsa ini akan mengikutinya. Meski manusia bukanlah angsa, karena punya fikiran, bukan sekedar insting, namun fenomena imprint ini juga terjadi pada manusia. Contoh imprint terutama untuk sesuatu yang murni baru, meski juga nanti ada pengaruh kebiasaan-kebiasaan lama yang membentuk rasa atau selera. Kebap pertama yang saya makan adalah kebap Turki merek Babaravi. Pada saat umproh, saya pesan kebap, gijedah. Saya beneran, enggak doyan, tawar ada rasa aneh itu ya, seperti apa ya? Sepertinya itu adalah rasa mustardnya. Padahal bisa jadi itulah yang asli. Yang jelas, dagingnya bukan daging olahan atau daging giling, atau saya sering sebut namanya daging fantasi. Yang di sana, yang di jadah, jelas dagingnya dengan asli, slicing. Bukan seperti di Indonesia, namun rasanya tetap enggak bisa masukkan lipat lidah saya. Pizza pertama yang saya makan adalah pizzahat. Saat itu saya memikirkan, oh pizzahat ya seperti ini. Saat makan pizzahat di negara lain, saya jadi bingung. Pizza itu rasanya asin banget, menurut saya, karena saya tidak menyukai keju atau susu-susuan. Sedangkan di Indonesia pizzahatnya, yang kebanyakan termasuk pizzahat juga, itu banyak saus tomatnya. Jika produk Anda bisa menjadi imprint dalam masalah rasa di negeri Anda terutama, maka Anda akan dianggap sebagai yang asli, meski belum tentu itu asli. Itulah keunggulan menjadi yang pertama di suatu produk kategori, di suatu daerah. Yang kedua, kita bahas tentang masalah selera. Saat kawan saya yang dari Jawa Timur berkunjung ke Semarang, saya jamu dia, saya ajak makan ke tempat makanan khas Semarang, namanya nasi ayam Semarang. Apa komentar dia? Dia langsung mengatakan gini, ini apa ya? Kok manis banget? Dia gak dulyan, dia letakkan. Manis, pedas, asin, asam, keju. Keju, ini rasa keju maksudnya. Ini adalah selera yang dibentuk oleh kebiasaan. Sering bersifat lazimnya di suatu daerah itu bagaimana. Selera bukan bicara masalah makanan saja, tapi bisa jadi juga mungkin musik ataupun corak, selera pakaian. Contohnya, Anda yang lahir di generasi milenial, bisa jadi mungkin Anda kebanyakan dengerin musiknya adalah musik K-pop. Pada saat Anda mendengarkan lagu-lagu oldies. Anda bingung, ini lagu apaan? Pada saat Anda mendengarkan lagu kosidahan, Anda mungkin juga bingung. Ini kok harap banget, bukan gue banget. Tapi, hal itu adalah selera. Tidak ada benar, tidak ada salah. Yang ada hanyalah selera. Jika Anda berkunjung ke Hongkong, Anda juga akan jarang menemui orang menggunakan pakaian yang bercorak warna-warni seperti yang ada di Indonesia atau daerah-daerah tertentu di Indonesia. Kadang juga kalau Anda berkunjung ke daerah tertentu di Indonesia, Anda juga bingung. Ini kenapa kerajinan dari daerah tersebut itu kok motifnya ngejering-ngejering? Pakai tas ngejering-ngejering, sepatu ngejering-ngejering, gimana pakainya? Nah, mungkin ini dibuat sesuai dengan kondisi aslinya di suatu daerah pada saat dulu, bukan saat sekarang yang sudah terkontaminasi oleh selera-selera yang mungkin adalah selera asing. Jika Anda ke negara Arab, tentu Anda melihat pria menggunakan gamis dan serban adalah hal yang wajar. Tapi di Indonesia, gamis dan serban Anda anggap sebagai seorang ustadz, apalagi putih-putih. Padahal di Arab adalah sebuah usaha keseharian. Di pesantren guru saya, Nurul Haramain Pujon, kesehariannya mereka para santri menggunakan gamis berwarna putih yang panjang-panjang. Namun, saat santri itu terjun berdakwah, guru kami, Habi Hikya Ulmuddin, menyarankan untuk menggunakan kostum yang sesuai dengan kaumnya. Apa itu? Sarungan, kemeja, biasanya juga dibalut dengan jas, dan kadang pakai peci berwarna hitam. Menyesuaikan selera atau budaya di sekitarnya. Supaya mudah diterima, maka ikutilah selera kebanyakan. Yang ketiga adalah asli. Yang beneran ori dari penciptanya, belum tentu yang mempopulerkan di suatu daerah. Tiap ditawari Lompia Semarang, yang jelas sanatnya, istri saya menolak. Karena pakai rebung. Dia tanya, ada nggak yang pakai bengkoan? Saya tanya, What? Lompia pakai bengkoan? Lompia yang asli, ya pakai rebung. Kenapa? Yang ditemukan oleh pasangan Cuatai Joe. Susah yang nyebut namanya. Beliau adalah kelahiran dari Fujian, yang menikah dengan orang asli Jawa, bernama Mbak Wasih. Tapi karena kebiasaan orang Tanjung Pinang, membuat Lompia pakai bengkoan, mungkin juga di sana jarang, ada yang pakai rebung, atau jarang ada rebung, yang nggak terbiasa, merasakan rebung, yang baunya pesing menurut mereka. Seperti, kayak orang bule pada saat, mencium pertama kali durian. Ini buah apaan? Kok buah kok kayak kentut? Apa yang kita yakini, saat ini benar, bisa jadi, itu adalah selera, yang telah menjadi kebiasaan kita. Bisa jadi, Indo aslinya, bukan seperti itu. Nah, penerapannya dalam bisnis itu bagaimana? Simpel aja sebetulnya. Saat Anda, akan membawa suatu ide, dari luar, perhatikanlah selera atau budaya sekitar, dan sesuaikan itu. Ide dasarnya sama, tapi disesuaikan dengan kearifan lokal, supaya mudah diterima. Sebaliknya, sebagai konsumen, jika Anda ingin mengetahui, mana yang beneran asli atau original, terus-suri, sanat pembuatnya. Ingat, yang enak, belum tentu asli. Yang asli, belum tentu sesuai dengan selera Anda. Terima kasih. Terima kasih telah menonton